Intro 800 tahun yang lalu, masyarakat nomaden dengan komunitas kecil tiba-tiba keluar dari padang rumput Mongolia yang dingin dan kering. Mereka menaklukkan beberapa kekuasaan di wilayah perbatasan dan menjadi penguasa terbesar dalam sejarah dunia. Jenghis Khan memimpin bangsa Mongol menghancurkan beberapa dinasti kuat pada zamannya, termasuk dinasti Abasyah di Baghdad, dinasti Jin, dan dinasti Song di Cina, serta kerajaan Kuaresmian di Asia Tengah. Kekuasaan Mongol menghubungkan Eropa dengan Asia dalam waktu kurang dari seabad. Pencapaiannya itu disebut Paks Mongolika atau era ketika wilayah Euro-Asia menyatu di bawah kekuasaan Mongol. Maurice Rosabi dalam kubeleikan His Life and Times menjelaskan keberhasilan Mongol lebih dari sekedar menghubungkan Eropa dan Asia. Akan tetapi mereka juga berperan dalam pemerintahan di banyak wilayah taklukannya dengan bantuan para penasihat dan administrator Tionghoa, Persia, dan Turki. Di negeri-negeri yang dikuasai, mereka membentuk sistem birokrasi, merancang sistem perpajakan, dan memperhatikan kepentingan petani serta pedagang. Beberapa pemimpin Mongol juga mendorong budaya asli, melindungi seniman, penulis, dan sejarawan. Apa yang membuat bangsa Mongol di bawah Temujin atau Jengiskan mampu mendirikan imperium terluas sepanjang sejarah? Sebagai kaum pengembara di wilayah Padang Kumput, mereka diruntung kekeringan, musim dingin yang parah, dan penyakit hewan peliharaan. Akibatnya ekonomi mereka rapuh. Perdagangan dengan petani di wilayah-wilayah yang hidup menetap menjadi penting, khususnya dengan wilayah Cina. Saat sulit penghuni Padang Kumput mencari dan kadang menerima gandum dari orang Cina, dari mereka juga orang Mongol memperoleh barang-barang keranjinan. Semua itu ditukar dengan hewan dan hasilnya. Jika mereka menolak berdagang, maka bangsa Mongol akan merebut untuk memperoleh produk-produk itu. Sebelum lahirnya kekuatan Mongol yang terorganisir, penghuni stepa di Mongolia terdiri dari beberapa klan. Mereka berkembang menjadi suku-suku. Kepala suku awalnya semacam pemimpin agama. Ia dibilih karena kecakapan militernya dengan dukungan bangsawan yang mengendalikan para pengembala biasa. Persatuan bangsa Mongol selalu rusak oleh persaingan antar suku. Lalu muncullah seorang laki-laki nama Temujin yang saat itu mendekati usia 30 tahun berkuasa atas setengah klan-klan Mongol. Menurut sejarawan Inggris, John Mann dalam jengiskan, legenda sang penakluk dari Mongolia. Pada tahun 1206, Temujin dilantik dengan gelar jengiskan. Ia diproklamirkan sebagai pemimpin bangsa yang baru saja bersatu. Temujin menjadi penguasa mutlak atas sebagian besar wilayah yang kini menjadi Mongolia. Jengiskan menyatukan beragam suku Mongol dan mengaturnya menjadi mesin militer yang kuat. Ikatan kesukuan berubah menjadi kekuatan resimen yang menuntut kesetiaan kepada komandan. Jengiskan sendiri membentuk kesatuan pengawal elit terdiri dari 10 ribu orang. Kesatuan itu mencakup anak laki-laki dari para komandannya. Inilah menjadi politik cerdik dan sangat orisinal dari seorang Temujin. Sebelum seorang komandan berpikir untuk tak setia dan bahkan memberontak, ia akan ingat anak lelakinya adalah tawanan sangkan bahwa pengkhianatan akan melibatkan keduanya. Rentetan ekspedisi ke luar perbatasan awalnya adalah tradisi. Misalnya, serangan ke Cina adalah bagian dari tradisi yang diwarisi oleh pemimpin Mongol dari generasi ke generasi. Demi mencapai tujuan ini, persatuan suku adalah suatu prasarat. Pada kehidupannya, ini memberi pemenaran bagi pengejaran kepala suku lawan bahwa jika ia kabur ke negeri yang jauh seperti Kutsluk, keturunan keluarga pimpinan suku Naiman yang kabur ke Karakitai di Asia Tengah bersama sedikit tentara yang tersisa. Kutsluk dan pangkalan barunya memainkan peran penting dalam menarik jengiskan ke barat memasuki dunia Islam yang pada akhirnya menjadi landasan bagi lebih banyak lagi penaklukan di barat. Sebenarnya tak ada kepala suku kaum Nomaden yang secara sadar dan suka rela mencoba menaklukkan kekuatan yang jauh dari rumahnya. Apalagi jika kerajaan itu adalah kekuatan dominasi di kawasannya. Namun ada saat ketika jengiskan tak punya pilihan. Ia merasa terhina seorang penguasa dari kerajaan Kwaresmian yang nilaihnya mencakup sebagian besar perbatasan antara Uzbekistan. Iran dan Afganistan telah memancing perang. Sah Kwaresmian, Muhammad telah menantangnya dengan menolak utusan jengiskan pada tahun 1217. Padahal jengiskan hanya berniat melakukan perdagangan dengan wilayah itu. Jika ancaman itu tak ditanggapi ia hampir pasti akan menjadi tujuan seorang sah yang ambisius dan berhasrat memperluas kekuasaannya hingga ke daratan Tiongkok yang kaya. Pada tahun 1219 jengiskan memimpin pasukannya ke barat, suku-suku kecil di sepanjang perjalanan turut pula dikuasai oleh kekuatan besar pasukan berkuda Mongol yang sangat dikenal. Pada tahun 1221 Mongol meraih kemenangan selain karena kekuatannya, keberhasilan mereka juga bergantung pada kondisi cuaca yang mendukung. Buktinya ditemukan para peneliti yang mempelajari kebakaran hutan di Mongolia pada tahun 2010, kondisi setepa Asia Tengah yang biasanya dingin dan digersang. Pada masa kemunculan kekaisaran Mongol justru dalam kondisi paling basah lebih dari seribu tahun karenanya produksi rumput pasti meningkat. Pun demikian halnya. Sejumlah besar kuda perang dan ternak lainnya yang memberi kekuatan kepada bangsa Mongol. Hasil penelitian itu menepis anggapan bahwa bangsa Mongol berkembang karena melarikan diri dari cuaca buruk di kampung halaman mereka. Sebelumnya banyak yang menulis termasuk Maurice Rosabi kalau penurunan tajam suhu di Mongolia berdampak pada berkurangnya tinggi rumput di dataran setepa hewan ternak akhirnya terancam punah. Keberlangsungan hidup orang Mongol pun bergantung pada pertukaran dengan orang Tiongkok yang berujung pada serangan terhadap tetangga mereka itu. Demikianlah jengiskan percaya bahwa langit biru sesuai kepercayaan bangsa Mongol telah menakdirkannya untuk menyatukan suku-suku Mongol dan memimpin mereka untuk menguasai wilayah lain. Sejarah mencatat invasi Mongol merupakan salah satu yang paling besar dalam sejarah dunia. Kendati pemimpin terbesarnya jengiskan telah wafat pada tahun 1227. Putra dan cucunya lalu melanjutkan penaklukannya. Di masa jayanya mereka menundukkan sebagian besar wilayah yang kini menjadi Korea modern Tiongkok, Rusia, Eropa Timur, Asia Tenggara, Persia, India, dan Timur Tengah. ABB, BABB emarki sahaja, ежal, ABB, ABB,